Nah, saudara-saudari, sepertinya aku masih punya pertanyaan. Pemerintah Tiongkok dan kalangan keagamaan terus-menerus menganiaya gereja Tuhan yang maha kuasa. Kalian pasti sudah menghadapi banyak ujian dan kesukaran, serta pemurnian. Jadi, bagaimana kalian bisa melewati semuanya? Ceritakan kepada kami agar kami bisa tahu. Iya, tolong. Sekalipun, semua yang kalian katakan masuk akal, adakah pengalaman atau kesaksian nyata kalian yang bisa meyakinkan kami? Bersekutulah dengan kami. Memercayai dan mengikuti Tuhan di negara yang dikuasi PKT sangatlah sulit. Setelah mengalami pekerjaan Tuhan selama beberapa tahun, aku kini benar-benar menghargai bahwa segala hal yang diungkapkan Tuhan yang maha kuasa adalah kebenaran yang disertai otoritas dan kuasa dan mampu menyelamatkan manusia dari pengaruh iblis, mampu menahirkan, menyempurnakan, dan mengubah kita. Dahulu, aku seorang pemimpin gereja rumah, dan aku menjadi terkenal karena bertahun-tahun beriman kepada Tuhan. Polisi PKT sering datang ke rumahku untuk menginterogasiku. Keluarga dan teman-temanku semuanya meninggalkanku. Aku dianiaya dan dibenci. Bahkan tetanggaku mencemarkan namaku. Setelah menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, aku semakin dianiaya oleh pemerintah pada saat aku memenuhi tugasku. Lalu, mereka menjadikanku burona nasional dan memburuku kemana-mana. Kemanapun aku pergi, aku terancam bahaya ditangkap. Bukan itu saja. Para pemimpin kelompok beragama lainnya seringkali menyumpahi kami, bahkan menyuruh orang memukuli kami. dan memanggil polisi untuk menahan kami. Aku tidak paham alasan mereka melakukannya. Mengapa orang-orang percaya yang bicara tentang kasih, kesabaran, dan damai bisa membenci dan menganiaya kami yang juga memercayai Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyerahkan kami ke tangan PKT? Apa itu terdengar seperti tindakan orang yang percaya pada Tuhan? Apa mereka tidak takut membuat Tuhan marah? Saat menghadapi penganiayaan ini, hatiku lemah, tubuhku terluka, dan aku merasa begitu sulit untuk mempercayai Tuhan. Bukan saja aku ditelantarkan oleh orang-orang yang beragama. Aku juga bisa ditangkap dan dipenjara dan mungkin disiksa atau dibunuh kapan saja. Kupikir menyebarkan injil kerajaan terlalu berbahaya. Dan saat aku merasa begitu lemah, aku menemukan firman Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Bagaimana engkau akan menyampaikan pandangan dan pengalamanmu kepada para penganut agama yang taat, malang dan layak dikasihani, yang lapar dan haus akan kebenaran dan sedang menantikan engkau untuk mengembalakan mereka? Sadarkah engkau akan beban yang engkau pikul, akan tugas dan juga tanggung jawabmu? Dimanakah indra misi historis engkau selama ini? Mereka miskin, patut dikasihani, buta, dan kebingungan, meratap dalam kegelapan. Dimanakah jalan itu? Betapa mereka merindukan terang seperti bintang jatuh yang tiba-tiba turun dan melenyapkan kekuatan kegelapan yang telah menindas manusia bertahun-tahun lamanya. Siapakah yang memahami betapa resahnya mereka berharap dan betapa mereka mendambakannya siang dan malam? Orang-orang yang sangat menderita ini tetap terkurung di penjara bawah tanah yang gelap tanpa harapan kebebasan, bahkan pada siang hari saat ada sinar cahaya. Kapankah mereka akan berhenti menangis? Jiwa-jiwa rapuh ini yang tidak pernah mendapat istirahat, sungguh-sungguh menderita ketidakberuntungan. Sudah lama mereka terjerat, tali kekejaman, dan sejarah yang membeku di tempat. Siapakah yang pernah mendengar suara ratapan mereka? Siapa yang pernah melihat wajah sengsara mereka? Pernahkah engkau berpikir betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana mungkin dia sanggup menyaksikan manusia lugu yang telah ia ciptakan dengan tangannya sendiri menanggung derita seperti itu? Bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk malam yang telah teracuni. Walaupun mereka tetap bertahan hingga kini, siapa pernah mengira bahwa mereka sudah lama diracuni oleh si jahat? Lupakah engkau bahwa engkau pun salah satu korbannya? Demi kasihmu kepada Tuhan, apakah engkau tidak mau berjuang untuk menyelamatkan mereka yang telah bertahan? Tidakkah engkau mau bersedia melakukan segala upaya untuk membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi umat manusia seperti darah dagingnya sendiri? Bagaimana engkau menafsirkan tentang dipakai oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang luar biasa? Apakah engkau sungguh-sungguh memiliki ketetapan hati dan keyakinan untuk menjalani kehidupan yang penuh arti sebagai orang saleh yang melayani Tuhan? Bagaimana pedang bermata dua, setiap baris firman Tuhan menusuk ke dalam hatiku? Aku memikirkan tindakan dan perbuatanku, betapa aku penuh kegembiraan saat aku diberkati. Tapi aku kemudian mengeluh tentang Tuhan, bahkan berpikir tidak mengkhianati Dia. Hanya karena aku menderita, aku mengerti bahwa pengorbanan dan imanku kepada Tuhan didasarkan pada menerima berkatnya. Bukan karena aku mengasihi Tuhan atau setia kepadanya. Aku sekedar berdagang dengan Tuhan. Aku sudah kehilangan nurani dan kemanusiaanku. Coba pikirkan bagaimana Tuhan mengambil rupa manusia dan turun ke dunia ini untuk menyelamatkan ciptaan yang Dia kasihi, betapa berat penderitaannya. Di samping fitnahan dari kalangan keagamaan yang Dia hadapi, dan juga penganiayaan dari PKT, Dia masih bekerja di tengah kita, menghadapi bahaya berapapun harga yang harus dibayar. Dengan harapan, kita semua dapat menyatu dengannya dalam hati kita. membawa ke hadapan Tuhan orang-orang yang masih tertipu para pendeta dan penatua. Mereka yang telah jatuh ke dalam kegelapan dan kepahitan menanti kedatangan Tuhan Yesus dan membawa mereka ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan suaranya dan menerima aliran air kehidupan dari Tuhan. Tuhan begitu tidak mementingkan diri dan kasihnya kepada manusia begitu nyata. Pada awalnya, bukankah aku juga termasuk orang yang ditipu dan dikendalikan oleh para pendeta yang telah jatuh ke dalam kegelapan lalu menderita? Namun sekarang, aku bisa datang ke hadapan Tuhan dan menikmati aliran firman Tuhan yang berlimpah serta hidup dalam terang Tuhan. Bukankah ini karena Tuhan yang Maha Kuasa sehingga aku berpaling kepadanya lewat mendengarkan orang lain yang meluangkan waktu untuk memberitakan Injil? Kalau aku punya hati dan jiwa, aku harus mempertimbangkan kehendak Tuhan dan menanggung sebuah penderitaan untuk menyebarkan Injilnya serta membalas kasihnya. Kalau tidak, berarti aku tak punya kemanusiaan dan tak layak hidup di hadapannya. Ya, benar. Jadi setelah aku mengalami penghakiman firmannya, perlahan-lahan aku memahami kebenaran dan seluruh upaya yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan manusia. Sebagai ciptaannya yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, kita semua harus memikirkan Tuhan bukan kehendak diri sendiri. Seganas apapun, PKT memburu kita. Dan sejahat apapun, pemimpin agama mengutuk kita. Kita harus memenuhi tugas kita baginya, apapun derita yang harus kita tanggung. Amin. Sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang lebih berbahagia. Amin. Perubahan yang telah kucapai hingga hari ini merupakan hasil dari mengalami penghakiman firman Tuhan yang kudus. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku akhirnya mengerti bahwa Tuhan tahu cara memanfaatkan pemburuan dan aniaya oleh rezim jahat PKT dan kalangan keagamaan untuk memurnikan umat pilihannya. Ini bukan saja membuat kita mampu melihat esensi jahat dari pemerintah PKT dan para pemimpin antikristus yang semata-mata ingin membinasakan kita. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hikmat Tuhan dijalankan berdasarkan siasat iblis. Amin. Rencana Tuhan adalah untuk menyempurnakan kelompok pemenangnya. Amin. Kita menghadapi berbagai ujian, kesukaran, pergumulan, dan sengsara. Tapi selanjutnya, kita akan beroleh kebenaran dan hidup. Kalau kita disempurnakan oleh Tuhan dan menjadi pemenang, jangan lupa, itu semua kasih karunia dan berkat Tuhan. Amin. Begitulah orang percaya harus beriman, dan begitulah manusia seharusnya bersikap yang percaya Tuhan yang mahu kuasa, prajurit terbaik, Chris. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Luar biasa. Pengalamanmu dengan penghakiman Tuhan dalam hidupmu begitu nyata. Melalui pengalamanmu, aku pun menyadari bahwa firman Tuhan yang mahu kuasa adalah seluruh kebenaran, dan firman yang mampu mengubah dan menakhirkan kita. Dan kesaksianmu telah membantu kami melihat harapan dalam percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kami tahu, tanpa mengalami penghakiman Tuhan, manusia tidak mampu mengubah wataknya atau menemukan keselamatan. Itu benar. Maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa kau bukan saja diburu oleh PKT, seorang diri. Bahkan kalangan keagamaan pun memperlakukanmu seperti musuh, memata-mataimu untuk PKT, dan memanggil polisi. Saat mereka menangkap pemberitaan Injil, polisi berupaya sekuat tenaga menyiksa mereka dengan brutal. Aku tidak akan pernah bisa memahaminya. Mereka juga percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka begitu penuh permusuhan? Kau menghadapi anjiaya yang begitu brutal dari rezim jahat PKT dan kalangan keagamaan. Kau tidak bisa pulang. Kau menghadapi segala macam kesukaran, ujian dan pemurnian. Dan sekarang kau memiliki iman sejati serta pengetahuan akan Tuhan. Kau lolos dari pengaruh gelap iblis. Dan kau bisa dengan tulus memberikan diri bagi Tuhan. Kau bisa berpaling kepada Tuhan dan dibenangkan olehnya. Ini sungguh kesaksian yang berkemenangan. Ini sepenuhnya menggenapkan nubuat dalam kitab wahyu. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari sengsara besar dan telah membasu jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Kalian adalah orang-orang yang sungguh sudah dibawa ke hadapan tahtah Tuhan. Para pemenang yang telah keluar dari kesukaran besar. Dan kalian layak menerimanya. Kalian membuatku begitu yakin. Iya. Pemenang sejati lahir dari mengalami penghakiman Tuhan yang maha kuasa melalui berbagai ujian dan kesukaran. Pekerjaan Tuhan mungkin tidak mengguncangkan planet ini, tapi Dia sudah membentuk sekelompok pemenang di Tiongkok. Dia benar-benar maha kuasa dan bijaksana. Kita di sini masih menunggu Tuhan turun di awan-awan untuk mengangkat kita. Kalau kita tidak menerima penghakiman terakhir Tuhan, bukankah kita semakin akan sepenuhnya ditinggalkan? Iya, itu benar. Kesaksiannya kalian bagikan begitu menggetarkan hati dan sangat nyata. Tuhan telah membentuk sekelompok pemenang di akhir zaman. Orang-orang seperti kalian lah yang paling diberkati. Aku sudah menantikan kedatangan Tuhan kembali, tapi tidak mampu memahami kebenaran sejati. Aku pikir mematuhi pendeta dan penatua berarti mematuhi Tuhan. kubiarkan diriku ditipu pemimpin beragama. Bukan hanya menolak penghakiman Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman, tapi bahkan memanggil polisi untuk menahan mereka. Orang-orang percaya yang bersaksi bagi Tuhan yang maha kuasa. Aku membahayakan mereka. Bukankah ini menjual Tuhan dan sahabat-sahabat kita? Aku sedang melakukan dosa besar. Oh, Tuhan. Apa aku masih berkesempatan menerima keselamatan-Mu? Benar. Aku juga sudah bertahun-tahun percaya, namun sama sekali tidak memahami kebenaran. Aku tidak pernah memberi Tuhan tempat dalam hatiku. Aku sekedar mempercayai apa yang dikatakan pendetaku. Aku memuja, meneladani, dan mengikuti manusia. Aku menempatkan seluruh imanku kepada para penatuaku. Mereka menyihirku dan aku tidak menyadarinya. Aku bahkan mengutuk orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan yang maha kuasa. Dan aku memanggil. Aku bahkan memanggil polisi untuk menahan mereka. Aku mengamati dengan mataku sendiri saat PKT menangkap orang-orang percaya itu. Aku bersalah atas dosa yang begitu besar. Bukankah ini dosa yang dilakukan kaum Farisi saat mereka mengutuk dan menganiaya Yesus. Tuhan, aku sudah melakukan dosa besar. Kemohon, maukah kau bermurah hati untuk memberiku pengampunanmu? Kita begitu bodoh dan buta, tidak mendengarkan firman Tuhan, malah mempercaya desas Yesus yang disebarkan para pemimpin agama, yang menolak Injil Tuhan yang maha kuasa. Kita semua sudah menjadi korban para antri Kristus itu. Kita nyaris kehilangan kesempatan untuk selamat. Iya. Berkat kedua saudari ini yang sudah datang untuk menyampaikan kesaksian mereka tentang penghakiman Tuhan yang maha kuasa, kita diberi kesempatan untuk dibawa ke hadapan tahta Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mereka bersaksi bagi Tuhan yang maha kuasa, dan mereka juga begitu mengagumkan. Mereka orang-orang dengan hati penuh kasih. Kita harus lebih setia kepada Tuhan seperti mereka. Amin! Mari kita bekerja untuk menyelamatkan saudara-saudari kita dari tangan anti-Kristus dan hamba-hamba jahat. Kita tidak bisa membiarkan diri terus dikendalikan para pemimpin kita. Itu benar. Aku setuju. Tak lama lagi, kita akan mengatur kebaktian agar semua orang dapat mendengarkan Injil Kerajaan Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman. Amin! Kita harus bergegas. Pekerjaan Tuhan untuk menyempurnakan kelompok pemenangnya akan segera rampung. Setelah pekerjaan Tuhan selesai, bencana akan turun. Iya. Kalau kita tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan dan melewatkan kesempatan untuk dijadikan pemenang, pada akhirnya, sudah pasti kita akan meratap di tengah bencana. Benar sekali. Itu benar. Sekarang, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara mereka yang sudah menentang dan mengutuk Tuhan yang maha kuasa, semua jatuh ke dalam kegelapan, tersesat dalam keputusasaan. Injil tentang turunnya kerajaan sudah mulai tersebar luas. Amin! Keseluruh daratan Tiongkok telah diketahui oleh semua orang. Injil ini juga menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Iya. Firman Tuhan yang maha kuasa telah diterima dan disaksikan oleh semakin banyak orang. Segera akan menjadi kecenderungan yang tidak mampu dibendung oleh kekuatan jahat apapun di bumi. Amin! Sekarang, mari kita baca ayat firman Tuhan. Baik! Biar ku bacakan. Biar ku bacakan. Aku juga mau. 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 Saudara-saudari, mari kita baca bersama. Baik! Tuhan yang maha kuasa berfirman, kita percaya bahwa tidak ada negara atau kuasa apapun yang dapat mengalami tujuan yang ingin dicapai Tuhan. orang-orang yang mengalami pekerjaan Tuhan, menentang kiriman Tuhan, mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan, pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Dia yang menentang pekerjaan Tuhan, pasti akan dikirim ke neraka. setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan, pasti akan dihancurkan. Setiap bangsa yang memiliki untuk menentang pekerjaan Tuhan, pasti akan dihapuskan dari bumi ini dan akan lenyap. Aku mendorong orang dari segala bangsa, negara, dan negara, dan industri untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengalami pekerjaan Tuhan, untuk memperhatikan nasib umat manusia. Bila demikian, Tuhan hanya jalan yang murus, paling terhormat, paling tinggi, dan satu-satunya Tuhan yang diselamatkan terhadap umat manusia, dan membuat seluruh umat manusia dapat hidup dalam berkat Tuhan. Seperti keturunan Abraham hidup dalam janji Yahweh. Dan seperti Adam dan Hawa yang akan mencintakan oleh Tuhan, hidup di dalam talaman Eden. Pekerjaan Tuhan itu bagaikan gelombang yang menghubung dengan rahsiaannya. Tak ada seorang pun yang dapat menahanannya, dan tak ada seorang pun yang dapat memberikan gerak langkahnya. Hanya orang yang berbaik-baik menghubung dengan rahsiaannya, mencari dan hausakan Ia, yang dapat mengikuti gerak langkahnya, dan menerimalah janjinya. Orang-orang yang tidak menghubung dengan rahsiaan, akan menghadapkan pada pencerahan yang rahsia, dan hukumannya yang patas. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa begitu nyata. Otoritas, kuasa, wataknya, tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan seteru manapun, sejahat apapun. Amin. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia sedang berlangsung, dan tidak akan bisa dihentikan oleh negara atau kekuatan apapun di bumi. Amin. Saat Dia datang ke bumi untuk menebus kita, Tuhan Yesus disalibkan oleh para penguasa dan kalangan keagamaan. Namun, hikmat Tuhan dijalankan berdasarkan siasat iblis. Amin. Sedasyat apapun, kekuatan musuh berusaha, sekuat tenaga untuk mengutuk dan melawan, Injil Yesus tetap tersebar ke seluruh dunia. Sungguh luar biasa. Syukur pada Tuhan. Hari ini, inkarnasi Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran demi keselamatan manusia untuk mulai menghakimi dan menahirkan seluruh umat manusia. Dia juga telah menderita perlawanan, kecaman ganas, aneyaya keras dari kalangan keagamaan dan juga PKT. Namun sekarang, Injil Tuhan Yang Maha Kuasa terus tersebar ke seluruh daratan Tiongkok. Amin. Dan saat ini, masih terus menyebar ke berbagai negara dan tempat lain. Itu benar. Syukur pada Tuhan. Sekarang, kita sudah mengalami banyak kesukaran dan rintangan dalam bersaksi dan mengabarkan Injil. Kita tidak tahu sudah berapa banyak orang yang dipenjarakan atau berapa banyak yang sudah tewas dalam penjara. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang keluarganya sudah hancur atau kehilangan tempat tinggal dan kerabat mereka. Dan kita tidak tahu berapa banyak orang yang sudah dianiaya dengan kejam, dipukuli, atau dikubur hidup-hidup. Ini sama seperti penganiayaan para murid oleh kalangan keagamaan di zaman Kasih Karunia. Sebagian dipenggal, yang lainnya dirajam sampai mati. Sebagian lagi disalib terbalik. Bahkan lebih banyak lagi yang diasingkan. Namun melalui tuntunan firman Tuhan Yang Maha Kuasa, umat pilihannya tetap penuh keyakinan, berderap maju hingga akhir. Amin. Tak peduli sebanyak apapun orang yang ditangkap, umat pilihan Tuhan selalu melangkah maju. Bila satu kelompok dipenjarakan, maka kelompok yang lain segera bangkit. Benar. Mereka sudah mengesampingkan hal-hal duniawi, mengabdikan seluruh hidup mereka untuk mengabarkan Injil. Mereka akhirnya menyebarkan Injil ke seluruh wilayah Tiongkok. Amin. Membawa kesaksian yang indah bagi Tuhan. Amin. Sekarang, umat pilihan Tuhan berupaya untuk membuat berbagai video yang bersaksi bagi Tuhan dan menyampaikan Injil kerajaan ke berbagai negara di seluruh dunia melalui internet. Penyebaran Injil kerajaan ke seluruh dunia sekarang sudah di depan mata kita. Itu tersedia untuk dilihat semua orang. Amin. Melalui pengalaman nyata kita, kita sudah melihat otoritas dan kedasyatan firman Tuhan. Amin. Memungkinkan kita menghargai hikmat Tuhan yang sejati serta otoritas dan kuasanya yang unik. Amin. Dengan Tuhan menyokok kita dari belakang dan firmannya menuntun serta membimbing kita, kita mampu mengalahkan iblis dalam setiap pertempuran rohani. Amin. Memungkinkan mereka yang merindukan penampakan Tuhan untuk kembali ke hadapan tahta Tuhan. Amin. Menjukan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang maha kuasa. Amin. Menjukan Tuhan. Terima kasih.